Hai good people Welcome back to my youtube channel Yeay Oke pada kesempatan kali ini Saya mau berbagi Pastinya masih seputar traveling Jadi kali ini Saya mau kasih tau Kita akan cheat chat Tentang best application For finding Cheapest flight Yes, atau kalau bahasa Indonesia Adalah best aplikasi Untuk menemukan tiket Murah Ya ini sangat menarik Sekali ya, karena Well, kalau kalian Yang senang atau suka dengan Traveling, ini sangat penting Saya cuma mau kasih tau Agar memudahkan teman-teman Mungkin yang senang dengan traveling Jadi saya akan bahas video ini Oke langsung aja kita mulai videonya Sebelum kita mulai, saya mau kasih tau ya Jadi Aplikasi yang saya jelaskan ini Kebanyakan adalah untuk traveling ke Eropa Atau ke Amerika ya Jadi yang jauh ya Yang untuk daerah Eropa, Amerika, dan sekitarnya Yang jauh-jauh sekali dari Indonesia Oke, jadi Aplikasi apa sih Yang bisa kalian pakai Untuk menemukan tiket-tiket Murah buat traveling Atau holiday Yang pertama saya punya Skyscanner Ya Nah, Skyscanner ini Jadi dia tuh aplikasi Yang bekerja sama Dengan beberapa Agent-agent penjual tiket Ya Jadi Saya harus kasih lihat ya Sama kalian Jadi kalian tuh bisa tau Apa Guna Dan Fungsi dari si Skyscanner ini Oke Saya harus kasih lihat Jadi Skyscanner Kalian bisa download itu Di Android Atau di Apa namanya Aplikasi Aplikasi store Kalian ya Jadi Dia bekerja sama Dengan banyak sekali Yang namanya Company-company Yang menjual tiket Jadi Di Skyscanner ini Kalian tidak bisa Beli tiket Di Skyscanner ya Jadi dia tuh Kasih tau Atau kasih lihat Beberapa Agent-agent Yang menjual tiket Jadi dia Lihatin tuh Yang paling murah So Saya mau kasih tau Disini Saya mau ambil contoh ya Jadi Apa namanya Skyscanner ini Juga dia Bukan hanya Buat Ini ya Bukan hanya Buat Flight Atau penerbangan Tapi dia juga Menawarkan Untuk Hotel Ya So Saya mau kasih contoh Disini Dari Jakarta Kita misalnya Ke Eropa ya Misalnya Jakarta To Amsterdam Itu Saya pilih tanggalnya Itu 1 September ya Terus Nah Akan muncul Seperti ini Kalian bisa lihat Nggak Nah Disitu ada Harga-harga Tiket Dan Dia kasih lihat Tuh Disini Ini yang paling murah Tanggal 1 September ya Itu Saya tidak Ambil yang Pulang pergi Tapi Perginya aja Itu sekitar 6.271 Sekiannya Sekitar 6,3 lah Ini yang paling murah Paling atas tuh Dan Sorry Dan itu pakai Dia kasih lihat juga Pesawat apa Yang kalian pakai Ada pilihannya tuh Ada pilihannya tuh Kalau kalian penggemar Si Si Etihad Boleh nggak sih sebut Ya Gapapa lah ya Etihad Airlines Atau Qatar Airlines Atau Turkish Airlines Tuh Ada beserta harganya ya Terus Kalau kalian klik Misalnya kita klik ini ya Tuh Dia ada disini Namanya Checkover Nah Banyak tuh Penjual-penjual tiketnya disini Yang paling atas tuh Yang paling murah Tuh Dia kasih tau kan So Jadi itu ya Dan Skyscanner ini Jujur saya Pakai Ya Ini saya pernah Gunakan Jadi makanya Saya mau share Kepada teman-teman Jadi bisa kalian pilih tuh Harga-harga tiket ya Dan ini Sebagai contoh aja Dia di tanggal 1 September Itu harganya sekitar 6,3 juta Kalian bisa Kalian bisa pilih sih Kalian mau naik Etihad Or Kalian mau naik SQ Iya kan Atau kalian mau naik Turkish Airlines Tuh Turkish Airlines cuma beda 300 ribu ya Sama Turkish Airlines Tuh Seperti itu Kalau kalian mau naik SQ Ada gak SQ Ya ada nih 8,4 SQ Singapore Airlines Gitu Ada Qatar juga Jadi harganya Macem-macem ya Disini Dan dia selalu Kasih lihat Yang paling Murah ya Jadi pokoknya Intinya Kalau Skyscanner Kalian Go to Directly Di aplikasinya Kalian langsung Pergi aplikasinya Dia langsung kasih lihat Misalnya Tujuan kalian kemana Kemana Dia langsung kasih lihat Untuk harga Termurah Ya Dan bukan hanya Penerbangan Atau fly Tapi juga ada Hotel Seperti itu Jadi Kalau untuk Skyscanner sendiri Dia tidak menjual tiket Jadi dia bekerjasama Dengan agent-agent Si penjual tiket Gitu ya Jadi beberapa lah ya Agent-agentnya Situ kalian bisa lihat Oke Itu yang pertama Yang Yang kedua Adalah Aplikasi Kiwi Ya K-I-W-I Saya tidak tahu Mereka spellnya Seperti apa Kiwi Kiwi Or whatever Itu namanya ya Nanti pokoknya Saya tulis satu-satu Itu ya Kiwi ini Juga dia Sama dengan Si Skyscanner Jadi dia juga Modelnya tuh Ini Kalian bisa download Ini ya Ini Kiwi Dia juga sama Kayak si Skyscanner ini Cuman dia Bedanya kalian bisa beli Langsung Ke Kiwi Gitu ya Jadi seperti ini Saya juga akan Membandingkan harganya ya Biar teman-teman Semua paham ya Saya akan membandingkan harganya So Kita akan Kita akan pergi Ke dari Bener banget Dari Jakarta Ke Amsterdam Juga ya Tanggal 1 September Search Nih Dia punya harganya Di sini Kalau untuk si Dia punya harganya Pastinya ya Karena kan ini punya Kiwi Jadi harga yang pertama Dia kasih lihat Adalah harganya dia ya Harga Kiwi Kalau kalian beli Sama si Kiwi ini Kalian Harganya tuh 7 juta 100 sekian Tapi dia juga Kasih lihat nih Harga termurah nih Harga termurah 6,2 juta Sama 6,3 juta Juga lah ya Cuman beda sedikit Dengan si harganya Si Skyscanner ini ya Tuh Jadi kalau kalian buka ini Kalau Kiwi sendiri kan Harganya tadi 7 juta ya Tapi dia juga Kasih lihat Beberapa company Dengan harga 6 juta nih Harga termurah Best 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 6,2083346 itu Beda sedikit sih Sama si Skyscanner Terus Kalian tinggal coba Klik yang ini Nah disini Ada nih Book Nah tuh Dia kasih lihat Dia kerjasama Sama Kayak ya Tuh Tuh Jadi ini Jadi kalian bisa pilih ya Jadi kalian bisa beli Direct to Kiwi Atau Dia juga kasih lihat Apa namanya Untuk harga-harga Di bawah Dari harga dia ya Jadi agak amazing juga sih Karena biasanya kan Kalau Apa namanya Mungkin dia ini Mau kasih tunjuk juga sih ya Apa kelebihannya Mungkin dengan Skyscanner I don't know ya Saya tidak tahu Tapi yang pasti Kalau kalian mau beli Tiket Sama dia juga Bisa Langsung ke Kiwi Tapi dia juga Menawarkan beberapa Agent yang harganya Lebih murah Dari harga dia Seperti itu ya Terus juga Selain dari Tiket pesawat Dia juga menawarkan Ada hotel Dan mobil Jadi dia punya Apa namanya Kalian tuh bisa Kalian misalnya Di bandara Atau Misalnya kalian ke Eropa Gitu kan Bisa dijemput sama mobil Jadi dia ada Selain tiket pesawat Dia juga ada hotel Dan transportasi Jadi dia Ada itu Dan saya gak pernah Pakai ini Jadi saya gak punya Experience Atau saya Tidak punya Pengalaman ya Terhadap Si aplikasi Kiwi ini Tapi kalau Skyscanner Saya Pakai Gitu Oke Jadi Sudah Dua aplikasi Yang saya kasih tahu Aplikasi berikutnya Yang ketiga Adalah Memondo 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 Ya mungkin mereka bilang Itu ya Memondo Jadi Memondo Ini Juga Sangat Bagus Aplikasi Buat kalian Yang mencari Tiket murah So Saya juga Akan masih pakai Dengan hari yang sama Jadi Apa namanya Di 1 1 September Kenapa saya pilih 1 September Karena Itu juga Bukan Terlalu High season Ya Apa Waktu Liburan gitu Jadi Biar Saya mau lihat Dari harga-harga Mereka juga So Momondo Ini sebenarnya Aplikasinya Lebih Colorful Jadi Buat kalian yang Suka-suka Warna Dia itu Menampilkan Warna-warna Menarik Jadi Misalnya Dia kasih tahu Ini kan Misalnya Dari Jakarta To Amsterdam Kita pilih Tanggalnya Tanggal 1 1 September Nah disini Dia untuk melihat Bahwa Kalau yang green Itu Yang green Itu Dia yang paling Best price Atau cheapest price Harga Termurah Yang ada Kotak-kotak Buletan Kok kotak Buletan Biru Itu harganya Paling murah Terus Kalau pink itu Yang high Harganya tinggi Jadi Itu tanggal 6 Sama tanggal 7 Itu harganya Lebih tinggi Dibanding harga Jadi Dia Dia pakai Color gitu sih Di warna-warna Ini Bisa kalian lihat Untuk pilih tanggal Tapi saya mau pilihnya 1 September 1 September Kita klik Select Oke Search fly Dia akan search Seperti ini Dan Yes Dia tampilannya Seperti ini Jadi Dia ada disini Best price Terus ada Cheapest price Quickest And earliest So Kita akan pilih yang Dia ada best Mungkin best Itu mungkin Dia direct fly Or tidak transit Tapi Ada Best dan cheapest Tapi saya mau Coba yang cheapest Cheapestnya itu Dia di 964 Dollar Jadi itu Sekitar 964 Coba kita Cek Kalau kalian Sudah nonton video Saya Untuk Aplikasi Currency ini Saya pakai Yang ini Yang Apa nih X Currency Currency Jadi Kalian nonton video Sayang itu ya Kalau kalian Mau tahu saya Biasanya Cek-cek Currency Dimana Ini 900 964 4 US dollar Itu sekitar 14 juta Berarti lebih mahal Kalian bisa lihat Harganya Lebih mahal Dan dia Di sini Pas kalian klik Ini paling murah Terus kalian klik Nah ini Dia punya Apa Teman-teman Agent Yang jualan tiketnya Tuh Bisa kalian lihat Tuh View deal Dia Bahkan Nusa Trip Juga kerjasama Sama dia ya Ada Travel Jindo Ada Ticket.com Pokoknya Ada lah ya Saya gak mau sebut itu Karena Semoga Bisa dapat Endorsan Dari mereka Jadi saya gak mau sebutin Itu Apa namanya Agent-agent penjualan Ticket mereka ya So You just Kalian bisa mendapatkan Aplikasi ini Di App Store Sama Kalian bisa di Android ya Jadi kalian bisa langsung Download mereka Berikutnya Saya mau kasih tau Adalah Hopper Hopper Jadi Aplikasinya juga Seperti ini Ini si hopper ini Jadi Rabbit ya Jadi Hopper ini Dia agak lebih berbeda ya Jadi Kalau Saya Pakai Momondo Momondo Saya Belum pernah juga Pakai Cuman Saya tau Si momondo ini Jadi yang saya pakai itu Skyscanner Sama hopper ya Kalau hopper Saya pakai itu Jadi hopper ini Tujuannya ya Dia itu Adalah Dia scheduling Kalau buat saya ya Dia itu Kasih tau ke kalian Membantu kalian Untuk mengetahui Apa ya Untuk mengetahui Waktu yang tepat Kapan Kalian Untuk Membeli tiket ya Oke Jadi seperti itu ya Dan Bentuknya itu Seperti ini Jadi Hopper Jadi saya juga Akan lihat Disini Penerbangan ya Kita klik Penerbangan Terus Ke Amsterdam 1 September Nih Dia juga Lebih Coloring Juga ya Jadi dia Justru punya Empat color Dia punya Green Terus ada Apa namanya Hijau Orange Terus apa nih Kuning Sorry Hijau Kuning Orange Sama Merah ya Jadi kalau Apa Kalau hijau itu Murah Ya Terus kita pilih Ini misalnya Kita pilih Seperti ini Nanti dia Bawa kita Ke tempat Agent pembelian Tiket Nah Terus harganya Dia 6.900.000 Jadi Hampir 7.000.000 Dan Saya pakai ini Bukan buat lihat Harga tiket Murahnya sih Tapi saya mau lihat Kapan sih Waktu yang tepat Buat saya beli tiket Jadi Kalian bisa klik Watching Disini Watch This trip Terus dia muncul Ke bawah Seperti ini Dia kasih tau nih Disini ada muncul You should Book now Jadi dia kasih tau Untuk Untuk Saat ini Kalau kamu mau beli Di 1 September Bagusnya kamu Book sekarang ya Karena Kalau misalnya Harganya Akan naik Gitu ya Dia kasih tau tuh Nih Jadi dia Price prediction Disini Until Agustus 16 Kamu Harus book dia nih Jadi ada Ada masanya gitu Jadi dia kasih tau nih Kapan harga ini Akan naik Kapan harga ini Akan turun Jadi hopper ini Bagus buat teman-teman tuh Yang Yang apa ya Yang masih ragu Untuk beli tiket Aduh Kan kadang-kadang Kita gitu ya Kita beli tiket kan Kadang-kadang tuh Beberapa agent tiket Yang bilang Belilah tiket Di hari Rabu Atau Belilah tiket Di hari Jumat Kamu akan mendapatkan 20% Nah hopper itu Kayak gitu Jadi dia bantu Dia kasih tau Gitu Jadi kalau kita Pergi ke Home Sorry Home Nah ini nih Di home ini Kita Dia mengingatkan Kita remind Dia remind kita Dikasih tau kita Bahwa Kamu tuh harus Beli tiket Saat ini Sampai dengan Minggu depan Harus beli Karena nanti Di Apa Di Di tanggal 17 Agustus tuh Akan naik ya Itu akan naik 2 juta sekian Gitu Jadi dia Membantu Untuk prediksi Jadi Kapan sih Waktu yang tepat Untuk kita Beli Si tiket ini Gitu Coba ya Kita coba Jangan 1 September ya Coba kita coba Misalnya Lebih jauh lagi ya Flight Kita lihat ya Kita belinya Kita belinya Di Buat Februari tahun depan ya Februari tahun depan Februari tahun Kita kliknya Yang Yang green ini ya Tanggal 4 Coba ya Search Dikit Dia nanti Kasih tau Kita harus beli sekarang Atau Wait Ya Jadi You should buy Or wait Or something Jadi Untuk yang ini Kalau yang tadi kan Pas kita buka ini Dia langsung bilang You should buy now Nah Kalau yang ini Dia anjurkan Untuk jangan beli dulu Kita harus Wait Nunggu Kita harus nunggu dulu Nanti dia kasih tau Lu harus beli Hari ini Atau besok Atau enggak Gitu Dia kasih tau ya Dan Kalau kalian Misalnya bilang Ah tapi nanti kita lihatnya dimana Jadi dia nanti sudah masuk disini nih Dia masuk di Home Jadi pas kalian buka Kalian lihat History History Yang kalian mau beli tiket Atau yang kalian Search tiketnya Gitu Jadi dia nanti kasih tau So I hope you understand What I'm saying Jadi saya Berharap sekali Kalian paham Ya Dengan apa yang saya jelaskan Jadi hopper ini Kalau saya sih gunanya Menggunakan hopper itu Sebagai itu ya Sebagai Selain dia Menemukan agent-agent Untuk Tiket murah Dia juga membantu Kalian dalam Menentukan Kapan Waktu yang terbaik The best time Untuk kalian beli Tiket Gitu Dan yang terakhir Saya mau bahas adalah Aplikasi dari Airline itu sendiri Aplikasi dari Airline itu sendiri Maksudnya adalah Aplikasi dari Airline Pesawat itu sendiri Misalnya Si Kita harus bangga ya Punya Garuda Gitu kan Misalnya Garuda Jadi belinya langsung Ke Garuda Gitu Atau mungkin SQ Kalian belinya SQ Atau Turkish Airline Atau whatever Apalah namanya Airline-airline itu Kalian langsung Go to Direct To their Website Kenapa? Karena Kadang-kadang Si website-website Airline ini Mereka punya banyak Sekali promo-promo Menarik Dan pastinya Kalau mau Si agent-agent Gak mungkin Bakal dapat promo itu ya Jadi cuman ada Di website mereka Jadi kadang-kadang Mereka bilang Kalau kalian Book tiket Atau beli tiket Di aplikasi Kami langsung Maka ada Pemotongan harga Blah-blah-blah Nah itu tuh Yang perlu kalian Punya juga ya Jadi kalau misalnya Kalian suka dengan Garuda Silahkan kalian Punya aplikasinya Atau mungkin SQ Atau apalah itu ya Kalian Kalau misalnya Dia gak punya aplikasinya Kalian bisa cek mereka Di Apa namanya Di Computer Atau di laptop Kalian buka dari situ Terus Buka website mereka langsung Biasanya ada promo-promo itu Dan promo-promonya Sangat menarik Karena saya memang Apa ya Merasakan itu ya Itu berdasarkan Pengalaman saya ya Yang poin kelima ini Saya juga Merasakan Jadi dia benar-benar Memberikan promo yang baik ya Apalagi Kalau kalian adalah Cewek-cewek Atau cowok-cowok Miles Jadi kalau kalian yang senang Travelling Saya pikir Pasti kalian punya Miles Dan Miles itu Kalau kalian tukarkan Kalian bisa mendapatkan Tiket Gretongan Alias tiket Gratis Teman-teman ya Good people Jadi di aplikasinya itu Eh sorry Di website-nya itu Ada Kayak Untuk menukarkan Miles gitu ya Jadi misalnya Kalian ingin pergi Di Di 1 September itu kan Dan Apa namanya Untuk menukarkan Miles-miles tersebut Pasti ada Term and condition Ya Dan Kadang-kadang itu Term and conditionnya Kayak Kalian itu harus belinya Misalnya Berapa Bulan sebelum Keberangkatan Terus juga Batas waktu Pembeliannya Sampai Batas waktu Penukarannya Sampai kapan Terus dia Berapa sih Jumlah Miles Yang kalian Harus punya Untuk membeli Tiket tersebut Gitu Dan Misalnya aja ya Saya kasih contoh itu 1 September itu Misalnya dari Jakarta To Amsterdam Terus Miles-nya misalnya Dibilang 2 ribu lah Gitu kan Misalnya 2 ribu miles Terus kalian punya Miles 5 ribu Berarti kalian bisa beli Gitu kan Nah Dengan miles kalian 5 ribu Kalian bisa tuh Menukarkan miles Dan Kalian mendapatkan Tiket secara gratis Dengan menukarkan Miles kalian saja Seperti itu ya Jadi Pastinya happy ya Karena cuman Menukarkan miles Kalian bisa mendapatkan Tiket gratis Apalagi Tempat perginya itu Jauh Gitu kan Dan Apa namanya Cuman kalau Untuk mendapatkan miles Itu Tidak mudah juga ya Memang harus Travel Dulu kemana-mana Karena sekali perjalanan itu Membutuhkan Apa Kalian akan mendapatkan miles Dan Saya pikir Perjalanan yang jauh Gitu kan Bagusnya sih Apa Kalian beli di Website mereka Kenapa Karena kalau misalnya Perjalanan jauh Kalian bisa mendapatkan miles Yang saya bilang itu Gitu Plus promo-promo lah ya Jadi kalau kalian sudah member Kalian ulang tahun Atau apa Kalian bisa mendapatkan Promo-promo terbaik Di Mereka punya airline Seperti itu Nah teman-teman Jadi Itulah ya Aplikasi yang Saya mau kasih tau Sama teman-teman Saya punya Lima Aplikasi Yang Best For Finding It's cheapest flight So Ada Skyscanner Ada Airline itu sendiri So Itu aja Saya pikir video Untuk hari ini Saya harap Apa yang saya sampaikan All the information Really Really Useful Sangat bermanfaat Dan berguna Buat teman-teman Yang membutuhkan Oke teman-teman Good people Travel people Thanks for watching Terima kasih sudah menonton And See you in my next Video Bye bye